Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat online channel salam sejahtera untuk kita semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat diberikan rezeki yang berkah berlimpah serta dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala jangan pernah lelah untuk berbagi agar hidup lebih berarti Oke pos-posku semuanya di kesempatan hari ini online channel akan pungkal lagi bahan dan umpan racikan ikan emas ya posku ya umpan dan bahannya seperti ini ya ini umpan rebus atau dikukus atau disebut umpan sutel umpan yang saya sering gunakan ya untuk mancing lomba harian mau siang mau malam saya menggunakan umpan ini untuk yang pertama ini posku ya telur ayam atau telur bebek juga bisa ya saya menggunakan telur bebek satu putir ada santan kara satu bungkus susu dengok satu bungkus ada Hai paikin wangi yang label kecil ini posku ya satu hal yang bungkus disini ada kinoi ini buat pengerasnya buat finishing terakhir ya dan ini ada target perangsang dan disini ada sambil ah misalnya menggunakan sambil atau deho juga masuk ya ya posku ya dan sini ada satu helai daun pandan nah disini juga ada kroto-kroto ini sudah direbus atau dikukus atau direndam air panas ini posku ya fungsinya buat menghilangkan aroma alamnya atau eh antisipasi keloto ini sudah lama atau bahas ya pastikan eh kalau milik keloto itu yang masih bagus ya posku ya ya setidaknya yang enggak ditaku apok oke langsung saja langkah yang pertama telur bebek satu putir kita ambil semuanya saja kita aduk dulu pos ya ya nanti untuk mempermudah pengadonannya dengan bahan-bahannya lain oke kurang lebih seperti ini langkah selanjutnya santan kara saya gunakan dua sendok makan tidak muncung ya maksudnya pres satu sendok saya gunakan dua sendok dua sendok makan satu dulu langkah selanjutnya susu denko kita gunakan tiga sendok makan satu dua dua tiga sendok makan atau setara dengan setengah bungkus aduk dulu ya terpiasa oke langkah selanjutnya baikin wangi yang kecil ini saya gunakan setengah bungkus kita gunakan setengah bungkus aduk jatuh di pasku ya setengah bungkus kita parut aja untuk mempermudah penghalusannya ya untuk marut seperti ini jangan terlalu di tekan ya apa ya lebih halus oke seperti ini pasku ya laka selanjutnya kroto ini kroto saya campurkan saja kulau lebih ini ini ada berapa ini belia 10.000 keberapanya oke poskyah langkah selanjutnya kita masukkan ke kantong plastik yang anti panas untuk persiapan di rebus atau di kukus oke sepertinya posku ya langkah selanjutnya tinggal kita masukkan daun pandan satu helai selamat menikmati oke 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 tinggal kita rebus ya posku ya rebus ini air sudah panas ya sudah saya siapkan rebus 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 nanti kurang lebih 5 sampai 15 met atau seperempat jam nanti dipolak-balik ya posku ya biar matangnya merata oke langkah selanjutnya ini ya kukusannya sudah matang langsung saja kita aduk kembali kita pisahkan daun pandanya karena ikan emasnya itu tidak suka tidak doyan ikan pandan pandanya ya aduh panas buat wih wuhh mantul oke seperti ini ya tinggal kita aduk kembali pelan-pelan oke sepertinya sudah halus tinggal kita tambahkan amisanya sambel atau deho kurang lebih ini 2 sendok makan 1 2 oke ya segini saja kita harus kan dulu posku ya oke 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 pasku ya sekiranya sudah halus tinggal kita satukan aduk kembali biar lebih mantul biar ikannya lebih lahap biar aromanya lebih nonjol kita tambahkan perangsang ikan ya oke kita pakai gunakan satu bungkus waduh tutup bungkus semuanya tinggal kita tambahkan kinoi atau pengerasnya kita gunakan menyelesaikan tekstur yang kita inginkan ya posku ya jangan terlalu lembek jangan terlalu keras kino yang tawar ini posku ya waduh waduh mantul ini oke seperti ini ya teksturnya dibikin lembuk-empuk gimana gitu ya pulen gitu ya biar mudah ditelan sama ikannya mas ya oke ya semoga umpan yang saya buat ini sedikitnya saya bisa buat referensi dan saya mohon maaf ya teman-teman sahabat semuanya sahabat mancing khususnya mancing ikan mas untuk disini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya disini saya hanya berbagi pengalaman mancing ya posku ya oke lanjut kita ke empang mantul ini cos mantul ini cos mantul ini cos nah katul ini